Sepatu yang baik, pas di lampu merah, Anda bisa menggrip pas waktu berhenti. Kemudian, Anda menggunakan salam tangan, pas waktu jatuh, Anda juga bisa terproteksi. Karena kembali lagi, proteksi motor itu ada di badan kita. Keselamatan kita tergantung dari badan kitanya. Nah, tergantung dari kitanya, pertama, siap dari fisiknya. Kedua, fisiknya tadi, persiapan dari pakaiannya dan segala macam. Ada kedua, apa? Mentalnya tadi. Mentalnya, tidak boleh minum obat lah pas waktu di jalan raya. Kemudian, tidak emosi. Nah, dua faktor itu yang paling penting untuk selamat tangan. Oke? Pak, silakan kan bisa kita minimalisir ya. Kalau itu terjadi, ada nggak buat kita untuk memperkecil dari cedera kita? Misalkan kayak tadi, jatuh, keset, ke sisi badan mesti gimana. Nah, itu nanti, Pak. Ini kan baru cerita tentang, ini jalan masih banyak. Nanti kita akan lihat, Pak. Kecelakan di perempatan, kecelakan saat di belokan, kemudian tabrakan frontal, gitu. Dan segala macam, semua motor. Saya hanya mengingatkan bahwa kecelakaan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa kita cerita mengenai persiapan diri dulu? Supaya, apa namanya, persiapan mengenai orangnya siap, baru kita cerita tentang kecelakaannya. Efeknya seperti apa, kita bisa lihat, gitu. Nah, kalau Anda tidak menggunakan pelakan seperti itu, efeknya akan lebih dasar seperti video nanti. Kita akan tutup ini. Terima kasih.